Dunia hiburan tanah air kembali berduka dengan berpulangnya sis NS ke pangkuan yang maha kuasa. Aktor, sutradara sekaligus politisi itu meninggal akibat mengalami serangan jantung di kediamannya. Almarhum langsung dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan setelah disemayamkan di rumah duka. Sampai itu mau ke KUGD nggak, ya nggak usah, pijet aja besok pagi gitu. Udah, pagi-pagi udah ada yang pijet, segala, udah enak kan, udah enak kan. Malam juga gitu, aduh sakit-sakit, saya pijetin gitu. Terus mandi, sarapan, udah lagi bilang sama anak ya, ayah mau pergi ke TPU Jeruk Purut. Saya nggak tahu, terus anak saya baru pulang, baru kurang lihat, Bunda, Bunda, ayah kok di bawah, biasanya suka tiduran di bawah emang. Suka ngadem, kalau-kalau rukanya tuh udah pucat gitu, udah semuanya pucat. Udah gitu, saya gemeter orang saya mau pergi kan, mau pergi. Terus udah nggak kepikir mau dibawa kemana. Di UKD, pokoknya digituin dadanya, terus sampai 40 menit. Terus udah gitu, saya denger suster bilang, suntik adrenalin, apa gitu. Udah dua ampul, terus aduh kok, nggak, nggak, ini kok masih-masih, nggak sadar-sadar. Akhirnya dokter bilang, Ibu, udah 40 menit kami berusaha, tapi nggak ada jantung sama sekali. Jadi, bagaimana Ibu? Ya udah, nggak apa-apa. Ya, insya Allah kita semuanya di kelas. Ya, tapi namanya di tinggal tiba-tiba, gitu. Dan saya selalu berdua, gitu. Baru pulang, bener-bener baru pulang berdua. Kemana-mana berdua, rumah ya berdua, anak-anak udah besar. Jadi, kehilangan banget. Dia nggak penyakitan, dia sangat sehat. Tiba-tiba saya pulang nemuin dia, terlihat tak aja di lantai. Di luang tamu, jam 11. Tidak hanya keluarga yang merasa sangat kehilangan pria berusia 61 tahun tersebut. Para sahabat serta rekan seperjuangan pun, tidak kuasa menahan kesedihan atas kepergian pria bernama lengkap, Raden Mas Haryo Heru Siswanto NS Suryo Subagyo itu. Saya terakhir ketemu waktu ini, konsernya Ernie Johan. Hanya karakternya Siswanto NS itu menurut saya memang hebat. Dia itu kadang-kadang orangnya serius juga ya. Tapi santai. Saya sangat merasa kehilangan sekali. Kalau prestasi sudah sangat banyak, nggak kehitung. Luar biasa baiknya, dia sosial dan lain sebagainya. Makanya tadi kata ustadz, kata menteri pun juga orang seperti berjiwa malaikat seperti itu ya. Walaupun dia memang, saya tahu dia juga seniman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.